Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera GKI Dharmo Permai edisi Rabu 2 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, di hari yang baru ini kembali kami mau mendengarkan Sapaan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Kami mohon pertolonganmu agar kami mengerti dan dapat melakukan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami menyediakan hati untuk mendengarmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengambil tema Ukuran Hidup. Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 4 ayat 21-25 yang begini bunyinya. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkat. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil dari padanya. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, ada banyak macam ukuran, misalnya senti, mili, inci, dan kaki. Ukuran bukanlah perkara sepilih. Kalau orang membeli baju, yang dilihatnya bukan hanya corak dan warna, melainkan juga ukuran, yaitu small, medium, large, atau extra large. Apalagi dalam hal sepatu, mana ada orang membeli sepatu tanpa membaca ukurannya. Siapa mau memakai sepatu berukuran 3 nomor lebih besar? Segala sesuatu perlu diukur. Dari kasur sampai sumur, dari kacamata sampai ke meja, semua benda itu ada ukurannya masing-masing. Tanah diukur dengan hektar, kertas diukur dengan mistar, emas diukur dengan karat, listrik diukur dengan watt, besi diukur dengan ton, kopi diukur dengan ons, semua ada ukurannya. Juga hidup ada ukurannya. Bagaimana mengukur hidup? Ukuran apa yang digunakan untuk mengukur arti hidup atau keberhasilan hidup kita? Ukuran yang sering digunakan adalah punya. Ukurannya adalah kata mempunyai. Hidup diukur dengan sudah punya atau belum punya. Inilah yang sering digunakan untuk mengukur hidup seseorang. Ia punya pacar. Ia punya gelar. Ia punya rumah. Ia punya mobil. Ia punya menantu. Ia punya cucu. Sudah punya ini atau belum punya itu. Itulah ukuran yang lazim. Namun Tuhan Yesus tidak menggunakan ukuran yang lazim itu. Tuhan Yesus bukanlah orang yang mempunyai ini dan itu. Ia berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan dalam tiap perjalanannya itu, Ia tidak membawa koper. Ia berkata, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ukuran yang digunakan Tuhan Yesus bukanlah mempunyai. Melainkan sebaliknya, yaitu memberi. Keempat kitab Injil menggambarkan gaya hidup Tuhan sebagai gaya hidup yang memberi. Ia memberi pengakuan kepada Sakyus. Ia memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria. Ia memberi kelepasan dari rasa bersalah kepada wanita yang akan dilempari batu. Ia memberi pegangan baru kepada orang-orang di Galilea. Ia memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia memberi pengampunan kepada orang di Kapernaum. Ia memberi hidup kepada Lazarus. Ia memberi makan kepada orang-orang di tepi danau Tiberias. Ia memberi teguran kepada Marta. Ia memberi kesembuhan kepada orang lumpuh di Bethesda. Ia memberi keampunan kepada banyak orang. Hidup Tuhan Yesus bukan diisi dengan kesibukan untuk mempunyai, melainkan dengan kesibukan untuk memberi. Secara eksplisit, Ia berkata, Aku akan memberi kelegaan kepadamu dan aku memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengukur hidup bukan dengan ukuran bagaimana mendapat faedah untuk hidup kita, melainkan bagaimana memberi faedah dari hidup kita. Hidup kita baru menjadi berarti dan bermakna bila kita mulai belajar memberi. Misalnya memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi penghargaan, memberi pengakuan, memberi pengampunan, memberi waktu, dan memberi diri. Itulah ukuran yang digunakan Tuhan Yesus. Makna, keagungan, dan keluhuran hidup bukan diukur dengan apa yang kita peroleh atau punyai, melainkan dengan apa yang kita beri. Tuhan Yesus pernah berkata, dan ini adalah satu-satunya ucapannya yang tercatat di luar keempat kitab Injil, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para rasul pasal 20 ayat 35 Namun ucapan Tuhan Yesus itu jangan diartikan secara mutlak. Ia bukan bermaksud bahwa kita tidak boleh menerima. Cinta terdiri dari dua segi, memberi dan menerima. Tuhan Yesus pun menerima banyak hal. Ia menerima pernyataan cinta kasih seorang wanita yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Ia menerima makanan yang disajikan Marta. Ia menerima bantuan Simon Kirine dalam memikul salib. Menjadi manusia adalah menerima dan memberi. Bersedia menerima kasih dan bersedia memberi kasih. Tidak mau menerima adalah autarki. Yaitu rasa bisa mengatur diri sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan siapapun. Dan autarki adalah ketinggian hati. Sebaliknya tidak mau memberi adalah egoisme. Dan egoisme adalah kekerasan hati. Memberi dan menerima merupakan dua dimensi hidup Tuhan Yesus. Namun, kedalaman dan keluhuran arti hidupnya terletak dalam memberi. Puncak hidupnya adalah memberi. Ia memberi dirinya. Berikut ini adalah sebuah cerita Mahabharata. Ada seekor burung merpati di terkam gagak. Merpati itu luka. Lalu cepat-cepat ia terbang ke istana raja. Oh Gusti, lindungilah hamba. Ada gagak mengejar. Raja melihat dengan rasa ikhba. Tenang. Di sini kamu aman. Aku akan melindungimu. Tetapi pada saat itu juga gagak itu masuk. Merpati itu kepunyaanku. Ini sesuai dengan hukum karena punggungnya sudah kutandai dengan luka. Raja harus menghormati hukum. Raja harus menghormati hukum. Namun, di pihak lain, bagaimana dengan janji tadi? Raja sudah terlanjur berjanji akan melindungi merpati. Tiba-tiba, raja mendapat akal. Ia menawarkan daging rusak sebagai pengganti. Burung kakak itu langsung mencemoong. Huh, manusia memang licik. Seenaknya saja memotong hewan. Bukankah manusia sendiri punya tubuh? Raja terkejut. Apakah ia harus memberikan sepotong anggota tubuhnya sendiri? Dengan berat hati, raja berkata kepada pengawalnya. Ambil timbangan. Timbanglah merpati ini. Seberat burung merpati, seberat itu kamu potong betisku. Para pengawal tercengang Dengan hati-hati dikeratnya betis raja. Namun, ternyata itu belum seberat merpati. Dipotongnya lagi sekerat daging paha raja. Juga belum cukup. Aneh. Timbangan merpati menjadi semakin berat. Dikerat lagi sebagian tangan raja. Itu pun masih belum cukup. Sungguh aneh. Sekarang hampir seluruh tubuh raja terkerat habis. Darah berjucuran. Dengan kesakitan raja masih membiarkan tubuhnya dikerat lagi. Akhirnya raja roboh. Pada saat itu mendadak burung merpati dan burung gagak menjelma. Ternyata mereka adalah dewa yang ingin mengukur pengorbanan raja. Pada saat itu pun raja pulih kembali. Ia memberikan dirinya dikerat untuk kepentingan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar hidup kami penuh dengan arti dan penuh dengan nilai-nilai luhur sebagaimana hidup Tuhan Yesus. Baruilah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami supaya mendatangkan kebaikan bagi orang yang kami jumpai. Baruilah pengabdian kami untuk menjalankan pekerjaan hari ini dan menyelesaikan tiap tugas secara bersungguh-sungguh dan tuntas. Kami serahkan hidup dan panggilan kami sebagai pelayan Kristus dalam pimpinan roh kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.